assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ayat 101 ya ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على اللفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعظبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وَأَصَلَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ عَظِيمٌ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ dan di antara orang-orang di sekitar kalian wahai Nabi Muhammad dan para sahabat terutama yang ada di Madinah di ayat sebelumnya, di ayat 100 telah dijelaskan orang-orang yang أَصَّبِكُونَ الْأَوَّلُونَ orang-orang mahajirin, ansur yang memang imannya sudah tidak diragukan lagi di 101 ini, jamaah sekalian ini membicarakan tentang penduduk Madinah yang minal-a'rawi, di antara penduduk Madinah itu ada arah para badui yang munafikun, mereka itu tergolong orang-orang munafik seperti yang bernama Aslam, wa'asyak, wa'unfar, dan lain-lain dan di antara penduduk Madinah di antara penduduk Madinah itu disambing orang-orang munafik juga marotu anan nifat mereka terlatih, terdidik, terbiasa bersifat munafik jadi mereka bohong itu biasa ada ya Pak ya, orang itu yang kebohongan itu kayak jadi jangan sayur setiap hari ngomongi pun agak bohong rasanya agak maren jadi para yang ngidul ngomongi ngalor para yang ngitan ngomongi ngulor dan seterusnya jadi seperti itu Nabi Muhammad engkau tidak akan tahu tentang mereka siapa yang tahu? Nahnu ingsun Allah na'alamuhum yang mengetahui mereka mengetahui kemunafikan mereka kekufuran mereka kebohongan mereka yang dimana semua itu mereka itu akan kami azab marotai ini sebanyak dua kali dua kali yang pertama di dunia ketika masih hidup ya jadi perangi ya dan sebagainya wa'adzabil qabri dan nanti kalau sudah mati adam akan mendapat azab azab bubur setelah itu akan dikembalikan mereka di akhirat nanti ke dalam azab yang sangat agung azab yang sangat dasar huwannar yaitu neraka jahannam itulah orang-orang munafiq maka di ayat yang lain itu innal munafiqina fidar kil asfali minan minan nah bahkan nanti di hari kiamat orang-orang munafiq itu ditaruh di tempat yang paling bawah ya fidar kil asfali minan wakawmun akharun ya golongan yang ketiga di golongan yang pertama orang-orang yang jelas beriman yang kedua adalah orang-orang yang tidak jelas atau orang-orang munafiq wakawmun akharun dan ada beberapa kaum yang lain i'tarofu yang sebetulnya sudah tahu bidhunubihim terhadap dosa-dosa mereka ya jalan-jalan yang mengerti ada dosa ya berbuat dosa tapi kholatu amalan syariha ya mereka mencampur dengan amal-amal baik esok tempe sore deli ya jadi kadang yang berbuat baik kadang berbuat buruk malam juat ya sintahlil al-kahfi semua dibaca eh malam minggu datang ke diskotik misalnya ya itu i'tarofu bidhunubihim kholatu amalan syariha ya orang seperti itu wa akhar sayyia dan yang lain lagi dicampur dengan keburukah asallahu ayyatu wa alayhim nah ini bisa jadi Allah mudah-mudahan saja mengampuni mereka ya menerima taubat mereka kalau mereka bertawabat nanti tinggal cenderung yang mana cenderungnya dalam kebaikan atau keburukan jadi ada orang modele bunglor ya kumpul long abi tadi abi kumpul long norak tadi norak kumpul kori tadi kori kumpul kora tadi kora itu banyak orang-orang seperti itu ini ayat ini ditujukan kepada kita tinggal kita milih yang mana apakah kita mengikuti asabikun alawal minan wajirin alansor atau mengikuti orang-orang yang ahlun difaq orang-orang munafiq ya atau termasuk orang-orang yang yang muqqtasid muqqtasid itu ya ya tengah-tengah itu tadi mereka itu bisa jadi akan mendapat taubat dari Allah s.w.t asallah menawa menawa itu bisa jadi dapat bisa jadi tidak nah kita orang-orang yang mungkin kulon jeningan tidak tahu posisi kita ada di mana disinilah fungsinya kulon jeningan sering-sering baca istighfar sering-sering bertaubat siapa tahu dosa-dosa yang tanpa kita sadari itu yang ternyata membawa murka Allah s.w.t ini jamaah sekalian karena orang meninggal itu nanti tidak jauh dari kesehariannya keseharian panjeningan keseharian antum dalam kebaikan dalam Al-Quran dalam berjamaah dalam sholat dalam ibadah insyaallah tidak jauh nanti meninggal kesehariannya seperti itu tapi kalau kecenderungannya dalam keburukan pas lagi main domino pas lagi remi pas lagi karambol pas lagi biliat tiba-tiba sekarat banyak kan Bapak ini yang seperti itu inilah jamaah sekalian rahimah memupuk kebaikan amal sholat dengan dasar iman kepada Allah mudah-mudahan senatiasa diterima oleh Allah dan menjadikan bekal hidup kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita amin ya rabbal alamin kita doakan mudah-mudahan yang sodakoh setiap jumat sedekah jumat di masjid darutakwa dilipatkan dan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya mendapat barokahnya banjirman yang rawuh yang hadir di istiqamah di rumah Allah ini sangat biasa mendapat barokah fiti dunia akhirat amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir Ambuli dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tuakan, orang-orang yang kami tuakan berasa sepuh kami, khususnya ya Allah dan seluruh jamaah kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kami pahala yang berlipat ganda, ya Allah, khususnya yang memberikan nafkah, memberikan sadaqah, terutama sadaqah, ya Allah, ya Allah, terimalah amal-amal salah kami, terimalah taubat kami, ya Allah, hijabai doa-doa kami, kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah, lancarkan segala usaha kami, usaha dunia dan akhirat kami, ya Allah, mudahkan kami ke tanah suci, ya Allah, sejarah ke mahkamah Madinah, ya Allah, sejarah ke mahkamah Rasulullah, berdoa dirallah, ya Allah, ada di tempat-tempat yang mulia, di tanah suci, ya Allah, dan jadikan hidup yang sekali ini, hidup yang mulia, hidup yang istiqamah, dan suatu saat aku ambil nyawa kami dalam keadaan khusus khatimah, sabar, ya Allah, subhanakallahumma bihamdika, assalamualaikum primaveraikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.